Sampai hari ini laporan kita di Pulau Keramajan ini belum ada satupun pengundi kita yang terkena positif. Terima kasih atas kunjungan dari Parora dan tim juga suaranya dari COVID, Bugos, memang sejak awal keputusan PSBB itu kita sudah langsung dapat induksi dari kantor pusat supaya semua pool yang mengoperasikan mobil teksi itu semuanya dilengkapi. Ini harus sesuai dengan program-program kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang kita juga mendapatkan support dari pusat termasuk tadi untuk misalkan hand sanitizer dan semua itu memang kita disupport semua. Karena kita juga tidak mau ada kluster baru di tempat kita. Karena untuk menurutin teksi itu kan mereka rawan setiap hari di jalanan ketemu banyak orang. Jadi memang kita gak bisa memiliki hati-hati lagi. Dimitar 25% karyawan saja, berarti kita harus memakan karyawan. Sudah banyak yang karyawan kita memakan. Ini menurut dampaknya luar biasa juga terhadap kegiatan operasional di teksi panggungan. Nah iya mudah-mudahan sih kita berharap COVID ini sudah bisa terlari. Kita sudah lama kembali. Karena juga sudah banyak. Kalau pun ada. Sampai hari ini, laporan kita di pool Gramajat ini belum ada satupun pengundi kita yang terkena positif. COVID. Sampai hari ini. Tapi kita masih harus terus waspada ya. Waspada berupaya menjaga supaya gak jangan sampai ada yang terjadi. Dan kita juga menghasilkan klinik pool. Klinik pool yang kita punya klinik pool itu ya memang disiapkan memang untuk menjaga kesehatan semua karyawan maupun teman-teman terhubung di sini. Nah itu kita lakukan dan itu gratis buat semua karyawan dan pengemudi dan keluarganya untuk berobat di pool Gramajat ini. Jadi total kita 81 orang karyawan. Dan kita lagi, ini ada tiga sip. Dan kita 24 jam service. 24 jam service, kita bakal juga sip. Hanya totalnya 25% aja kalau udah jadi kita jangan sampai juga menyalahi aturan pemerintah. Satu yang kita atur adalah sip malam kita tiadakan sekarang. Cuma itu efisiensi itu. Jadi semua pekerjaan bengkel sekarang hanya ada di sip siang saja. Tidak ada sip malam. Satu efisiensi, dua juga supaya efisiensi penugas juga. Menurun drasmis gitu. Itu yang kita sama berharap. Mudah-mudahan kalau kita muntut juga masih tetap ada di sini. Ya masih banyak orang juga bisa dicari enakkan dengan cara terjadi di sita. Ya saya pikir itu dari saya. Terima kasih. 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 Yang tersisih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa Psize??? Terima kasih. tidak lama lagi kita juga akan terlalu rame-rame karena kita ketika keluarga ini juga akan membahas keluarga yang lain kalau kita coba lihat dulu nah begitu lagi kalau kita mau bapak yang ada di sini kita akan berhasilkan kita juga tanggal japan ini kita akan melihatnya saya kira itu dulu dari saya kita akan selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum